Al-Liga! 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 Tersija lawan Persi Raja. Itu skornya 22 kalau nggak salah. Gue masih ingat itu 22. Dan gue itu berangkat dari kemahiran itu 10 motor. Jadi begitu sampai sana, nggak beli tiket tuh. Gue bayar sama aparat. Dan ternyata begitu masuk salah tribun. Tribun pendukung Persi Raja semua lagi. Setelah gue, kita teriak-teriak. Diliatin sama semua seperti Persi Raja. Tapi kita sewek aja di Jawa. Nah next pertandingan berikut-berikutnya. Gue ngeliat ada The Jack tuh di sisi selatan. Akhirnya lama-lama gabung ke The Jack. Nah, dari mulai nonton dalam Persi Raja itu, kita akhirnya nih di kemahiran nih khususnya di Daedotan Bajang. Awalnya kita, besok-besok kita nyewa ini mikrolet. Artinya kita sewa mikrolet. Dari mulai satu, dua, makin lama-lama banyak, akhirnya meningkat. Jadi mikro mini. Dan kita akhirnya tuh, waktu itu ada pemilihan tertum. Tertum yang kedua. Nah, situ kan gue beri-kepilih. Nah kita, gue jadi koreo pertama tuh di kemahiran. Dan di Jekman ini juga termasuk yang pertama juga pemahiran. Begitu. Cerita yang paling unik yang di Jekman ini. Kalau gue yang cerita, ada apa? Nggak enak. Ini cerita teman aja nih. Jadi ceritanya, 2001. Begitu kita menggelapan dasar di rumah dasar. Ada teman mau berangkat gitu. Dia itu sebenernya hari itu panggilan kerja. Kerja pertama. Tapi karena dia pengen banget nonton persidak. Surat panggilan kerja itu disobek sama teman saya itu. Padahal itu dia itu kerja pertama kali. Sebenernya sayang sih kalau di luar saya. Karena itu masa depan dia. Dan teman-temannya saat ini. Udah jadi panggilan semua. Cerita yang unik lagi. Terima kasih. Begitu kita, terima kasih nih ada anak SMA. Kalau nggak salah itu, anak tak nyuguran. Dia pakai baju SMA. Kita datang ke tante priok. Gua, gua, gua. Menemuin gue ini. Gua, gua, gua ikut dong ke Makassar. Karena itu, kebetulan ada tiket cancelan. Satu nyuguran. Gua, gua ajak tuh anak. Gua, gua ajak. Sampai tengah laut, anak itu nangis. Disangkanya itu Makassar pulang pergi seharian. seminggu disana dia nangis aja dia bilang, lo begitu sampe Makassar, lo harus telpon atau kasih tau kalo lo ikut ke Makassar lucu aja buat jenian dia gak bawa apa-apa, gak bawa baju gak bawa man jadi disana baju di pinjemin sama temen-temen itu yang paling penting sub indo by broth3rmax